It's definitely gone now Mari kita langsung saja menuju ke kisah selengkapnya Di suatu malam yang hujan itu Tampak seorang wanita yang berlari ketakutan mencoba mencari perlindungan di dalam sebuah toko Namun penjaga toko itu tidak bersedia untuk membukakan pintu Karena tokonya memang sudah tutup Kemudian wanita itu masuk ke dalam box telepon umum Dia menghubungi 911 untuk meminta pertolongan Namun tiba-tiba sebuah kilatan cahaya yang sangat terang memancar di daerah itu Seketika box telepon itu terangkat ke atas beserta wanita yang ada di dalamnya Kemudian suasana menjadi hening Box telepon dan wanita yang ada di dalamnya seperti lenyap di langit begitu saja Sesaat kemudian box telepon itu jatuh ke bumi Namun wanita itu telah menghilang untuk selamanya Polisi yang menyelidiki kejadian itu Namanya adalah Sheriff Murphy Dia belum menemukan petunjuk yang jelas tentang apa yang sebenarnya telah terjadi di tempat itu Sebenarnya kejadian aneh seperti ini sudah seringkali terjadi di wilayahnya Bukan cuma orang hilang, tapi juga beberapa hewan ternak yang mati secara aneh Tubuh hewan itu seperti dipotong dengan rapi menggunakan sejenis laser Sepasang kekasih mereka adalah April dan Kyle Berencana untuk mengunjungi kabin milik orang tua April yang berada di hutan Kabin itu akan dijual Karena orang tua April sudah bercerai Maka bersama ketiga temannya Melanie, April, dan Seth Mereka berangkat menuju ke kabin itu Lokasi kabin itu berada di wilayah Sheriff Murphy Tempat di mana orang-orang menghilang secara misterius Di perjalanan Seth yang memang usil Sempat membuat ulah yang menyebabkan mereka dihentikan oleh Sheriff Murphy Dia memberikan peringatan agar mereka tidak macam-macam di wilayahnya Sampai di kabin mereka pun bersenang-senang Nyantai, minum-minum, foto-foto Kemudian April dan Melanie berjalan menyusuri hutan Mereka menemukan sebuah ladang ganja Rupanya, orang yang menanam ganja itu adalah teman ayahnya April Namanya adalah Travis Dia seorang veteran Pikirannya agak terganggu akibat trauma perang Namun, dia sangat baik kepada April Yang sudah dikenalnya sejak kecil Bahkan Travis menghadiahkan beberapa linting ganja Untuk digunakan para anak muda itu bersenang-senang Hari itu Kyle memberanikan diri untuk melamar April Dia ingin menikahi kekasihnya itu Kyle sudah mempersiapkan momen lamaran itu sejak lama Bahkan dia sudah mempersiapkan sebuah cincin untuk April Namun ternyata, April menolak lamaran kekasihnya itu Dia masih trauma dengan perceraian orang tuanya Sehingga tidak berani untuk melangkah ke jenjang pernikahan Walaupun sebenarnya dia juga menginginkannya Akibat penolakannya itu Suasana menjadi tidak nyaman Kyle terlibat pertengkaran dengan April Di saat itulah Tiba-tiba terlihat benda bercahaya yang jatuh di langit Kemudian, cahaya itu menghantam tanah Dan menimbulkan ledakan yang sangat besar Karena penasaran, maka mereka pun memeriksa lokasi jatuhnya benda itu Ternyata, benda yang jatuh itu adalah sebuah pesawat alien Atau yang biasa disebut dengan UFO Cahaya merah menyelimuti tempat itu Di tengah rasa heranya, mereka menemukan jejak kaki yang bentuknya aneh Dengan panik, mereka pun kembali ke kabin Mendadak, listrik di kabin itu padam Mereka mendengar ada jejak langkah misterius Di sekitar kabin mereka Yang berusaha untuk masuk ke dalam kabin Tiba-tiba, di belakang April muncul sesosok alien Dengan cepat April menembaknya Alien yang terkena tembakan itu pun mati dan jasadnya tenggelam ke dasar kolam Karena merasa keadaan sudah membahayakan Maka mereka pun memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu Namun, di tengah jalan sebuah pohon yang tumbang menghentikan pelarian mereka Anehnya pohon itu terpotong begitu rapi Seperti dipotong dengan menggunakan laser Di tengah kebingungannya itu Tiba-tiba sebuah kilatan cahaya merah menerpa mereka Lex yang saat itu berada di luar mobil Tersedot ke atas dan masuk ke dalam pesawat alien berukuran raksasa Yang tiba-tiba sudah berada di atas mereka April dan teman-temannya keluar dari mobil dan berlari menyelamatkan diri Dengan masuk ke dalam hutan Di tempat lain, Sheriff Murphy menemukan sebuah mobil RV yang terparkir di area hutan Di dalam mobil itu, dia menemukan seorang wanita yang terlihat sangat ketakutan Wanita itu menceritakan bahwa suami dan anaknya telah diculik oleh alien Dia juga menceritakan bahwa alien itu melakukan penelitian dan percobaan yang mengerikan kepada manusia yang telah diculik oleh mereka Kemudian wanita itu pun dievakuasi Sebenarnya, saat ini Sheriff Murphy juga sedang mengalami tekanan jiwa Karena setahun yang lalu, istrinya juga menghilang secara misterius Dan sampai saat ini, dia masih mencari keberadaannya April dan teman-temannya akhirnya sampai di ladang ganja milik Travis Mereka berharap bisa bersembunyi di sana Namun kemudian, terdengar langkah kaki alien yang sudah mengejar mereka sampai di tempat itu Travis berusaha mati-matian untuk menahan alien itu hingga akhirnya dia pun terbunuh April dan teman-temannya memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur kembali ke dalam kabin Dan memasang berikade berupa balok kayu Tak lama kemudian, Sheriff Murphy dan rekannya mendatangi kabin itu Seth yang mengira bahwa mereka adalah alien melepaskan tembakan Maka Murphy pun menahannya Murphy yang sebenarnya tidak percaya dengan cerita April tentang alien Akhirnya dia pun percaya bahwa alien itu memang ada Setelah melihat dengan matanya sendiri Saat dirinya berada di dalam mobil dan hendak kembali ke markas Tiba-tiba alien muncul menghadang di depannya Dengan kemampuan telepatinya, alien itu mengendalikan pikiran Murphy Dan membuat dirinya menembak rekannya sendiri Kemudian dia menembak dirinya sendiri Seth yang sudah ketakutan setengah mati Memutuskan untuk melarikan diri meninggalkan teman-temannya Namun naas baginya Alien itu terus saja mengikutinya Hingga kemudian muncullah pesawat UFO yang menarik tubuhnya ke atas Menangkapnya dan membawanya Kini hanya tersisa April, Kyle, dan Melanie Mereka terjebak di kabin itu Melanie yang sangat sudah depresi Karena tidak ingin diculik oleh alien Maka dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya Dengan menelan seluruh obat penenang hingga overdosis April berada di basement Sementara Kyle berada di ruang atas Berusaha untuk mencegat dan melindungi April dari alien Namun kemudian dirinya malah tertangkap dan dibawa oleh pesawat alien Mengetahui bahwa kekasihnya telah dibawa pergi oleh pesawat alien Maka April pun menembakkan sebuah flare gun Untuk memancing agar pesawat alien itu kembali lagi Dia tidak ingin berpisah dengan Kyle Kalaupun harus ditangkap oleh alien Itu tidak masalah baginya Asalkan dirinya tetap bersama Kyle Maka alien pun membawanya April tersadar dari pingsannya Dia sudah berada di dalam pesawat alien Di dalam pesawat alien itu Terdapat orang-orang yang ditangkap oleh alien Dengan kondisi yang mengenaskan Di ruang lain tampak Seth tengah menjadi semacam obyek penelitian oleh alien Dia dijadikan kelinci percobaan Ini lebih terlihat seperti penyiksaan daripada penelitian Hingga akhirnya Seth pun tewas Akhirnya April menemukan Kyle Yang ternyata masih hidup Dia pun membebaskannya Saat mereka berdua tidak melarikan diri Tiba-tiba beberapa alien menghadang mereka Namun ternyata alien itu malah membebaskan mereka berdua Mengirimkan mereka kembali ke bumi Tidak diketahui mengapa alien membebaskan mereka berdua Mungkin karena terkesan dengan perjuangan dan ketulusan cinta dua sejoli ini Entahlah, hanya Tuhan yang tahu April dan Kyle tersadar dari pingsanya Betapa bahagianya mereka Karena telah keluar dari pesawat alien yang mengerikan itu Dan kembali lagi ke bumi Mereka pun berjalan untuk keluar dari hutan itu Tak lama kemudian Mereka bertemu dengan rombongan tentara April menghampiri mereka untuk meminta pertolongan Namun tiba-tiba Sebuah timah panas menembus tubuhnya Kemudian tanpa peringatan apapun Para tentara itu memberondong April dan Kyle dengan tembakan Di saat sedang sekarat itu Kyle masih berusaha untuk memasangkan sincin pertunangannya ke jari April Scene ini cukup mengharukan Kemudian tentara itu memastikan kematian mereka Dengan menembaknya dari jarak dekat Selanjutnya mereka melemparkan jasad dua sejoli itu Kedalam lubang yang sudah dipersiapkan dan membakarnya Tampak disana juga ada para ilmuwan militer Yang sedang melakukan penelitian Dan juga beberapa kendaraan berat Yang membersihkan puing-puing pesawat alien Yang jatuh tempoh hari Dari perbincangan petinggi militer yang ada disana Diketahui bahwa ini adalah bentuk konspirasi pemerintah Untuk melindungi kerahasiaan tentang keberadaan dan aktivitas alien di tempat itu Mereka akan melenyapkan bukti apapun yang bisa membongkar konspirasi ini Dan film pun berakhir Oke guys Demikianlah pembahasan film kita kali ini Semoga kalian menyukainya Jika ingin pembahasan untuk sebuah film yang menurut kalian bagus Maka kalian bisa menuliskan judul filmnya di kolom komentar Next time mungkin admin akan membahasnya Terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe Semoga hari kalian menyenangkan See you guys